Memilih agama, mengambil agama, mengambil ilmu agama, harus berhati-hati, waspada. Jangan sampai kita salah, justru hasilnya kesesatan. Orang-orang yang ngerti, orang-orang yang biasa berdagang, ngerti bisnis. Kalau ingin membeli sesuatu, dia pasti tanya produk perusahaannya apa. Kemudian kualitasnya, karena biasanya perusahaan kalau sudah masyur, sudah terkenal, apalagi sudah diresmikan negara dan sebagainya, perusahaan itu akan menjual produk yang ada dijamin mutunya. Itu bagi berdagang-berdagangnya sudah biasa, tokonya sudah terkenal. Kalau ada orang datang menawarkan produknya, tidak gampang menerima. Biarpun tampak lebih bagus lagi, perlu dicek kembali. Biasanya lebih memilih yang sudah biasa. Jadi kita dalam urusan barang, makanya orang kalau beli lewat online itu kadang-kadang dapat bahan baik, sesuatu yang baik. Tapi kadang-kadang masya Allah, di fotonya bagus sampai tempat ternyata jelek. Di dalam urusan beragama tentunya harus lebih dari itu. Sehingga Imam Zaharan Yudji dalam kitab ta'lim-ta'lim itu, sebelum kita mengambil ilmu harus tahu dong. Tahu dong orangnya, ilmu, yang punya ilmu tersebut. Jadi jangan sampai kita hanya mengambil, apalagi sekarang dunia internet itu dunia media sosial itu begitu luasnya. Siapa yang tidak berfatat? Kan semuanya berani berfatat agama. Sebab banyak agama saja yang oleh pemerintah tidak diberi rambu-rambu. Kalau orang mau praktek dokter kan harus pakai ijazah kedokteran, yang baiknya paklang, dokter, tidak boleh. Semuanya memakai resep, tidak boleh. Tapi urusan agama ini kan tidak ada. Pemerintah tidak bisa menghalangi. Yang boleh ngomong mufti, ulama, yang belajar, terbukti. Ini apalagi muncul kadang-kadang ya, orang-orang yang baru sadar hanya karena dia punya nama saja. Sadar, tobat. Kemudian dia punya nama, didorong yang lainnya, suruh ceramah, bicara, akhirnya kepleset dan sebagainya. Nah ini semua sangat mungkin. Maka dari itu, cara belajar itu pertama harus tahu tentang orang yang membawa ilmu tersebut. Lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu tersebut. Jadi kita harus tahu bahasanya, kalau ceritanya bicara tentang web misalnya, atau channel YouTube, atau apa yang lainnya itu. Tentunya kita kembalikan kepada siapa yang punya. Karena hari ini, yang nama YouTube, kemudian apa yang lainnya itu seperti buku yang ditulis. Asalkan dinisbatkan benar kepada seorang yang memang dia punya ilmu, dengan ciri-cirinya, maka biasanya keluar di situ sesuai dengan ilmunya. Bukan palsu ya. Mungkin, makanya kalau Anda ingin membuka web tentang hukum-hukum, Anda jangan liar langsung tanya, hukum ini bagaimana? Yang keluar macam-macam. Agidah beda dan sebagainya. Ini kan kesombongan orang yang ngerti dunia internet, sehingga guru menjadi ditinggalkan. Tapi, yang cerdas, sadar, tidak akan seperti itu. Jadi, siapa yang punya? Setelah tahu bahasa ini seorang guru yang baik, setelah aku direkomendasi dari guru yang lain, oh ini, maka saya mengikuti di belakangnya. Ceramah-ceramahnya dan sebagainya. Inilah cara yang harus kita biasakan kepada mereka. Jangan gampang terkakum-kakum dengan sebuah nama. Oh, dia masyur. Kalau masalah masyur, Abu Jahal kan juga masyur. Nanti cerita sejarah kita ini, Abu Lahab juga masyur dan sebagainya. Firaun kemarin dalam tafsir masyur. Yang tidak semua yang viral harus diikuti. Tapi yang mereka adalah punya jiwa pembimbing, dan punya latar belakang pendidikan yang lama. Ya, itu harus ilmunya, gurunya, sanat ilmunya seperti apa, Nah, pertanyaannya tepat sekali. Tapi tidak semua orang awam kan bisa langsung melacak siapa. Ya sudah, kalau orang awam rekomendasi, tanya kepada seseorang, bolehkah aku mendengar ini dan sebagainya? Bolehkah saya ikut ceramahnya orang ini atau tidak? Channel ini boleh atau tidak? Mungkin gampangnya semacam itu. Karena ini bahaya sekali. Sekarang ada channel yang dibuat oleh orang di luar Islam. Ternyata justru disitu adalah memang untuk merendahkan Islam. Jadi niatnya tidak baik. Orang Islam pun kalau ternyata membuat channel, mencoba, mencoreng, mencaci maki agama lain juga tidak boleh. Itu kebiasaan tidak baik. Kalau dalam irama diskusi dialog antara muslim dengan non-muslim, itu adalah dialog bertemu tanpa harus mencaci maki di balik layar, di balik pertemuan. Jadi caranya adalah biasakan orang untuk dekat dengan seorang pembimbing. Agar diberi ilmu secara langsung atau kalau ingin mendengar dengan rekomendasi. Sekarang ini bermasalah betul dengan dunia internet ini. Menyuklahkan anaknya itu tidak bertanya kepada seorang ulama, bagaimana anak saya kalau sekolah di tempat itu? Tidak. Tanyanya kepada Kiai Google, browsing gambarnya seperti apa, kemudian fasilitasnya seperti apa. Tidak mengerti sanat ilmunya. Makanya banyak orang yang kita kenal, tiba-tiba menyekolahkan hanya tempat tersebut, dari mana engkau kenal tempat itu? Dia berkata, saya melihat di internet, bangunannya bagus, fasilitasnya yang ditawarkan begini-begini. Apakah berguru dengan cara semacam itu? Siapa gurunya? Siapa yang ada di sana? Akidahnya seperti apa? Sekarang kan banyak kesesatan akidah di sana-sini. Harus akidah yang benar. Sebelum yang lainnya, yang paling mahal adalah urusan akidahnya. Harus akidah yang benar, sesuai akidah yang kita anut selama ini harus begitu. Kita meyakini akidah kita yang paling benar. Jangan sampai ternyata akidahnya berbeda. Ini diajari orang awam untuk dekat dengan guru dan sebagainya. Dan memang Anda, kalau sudah jauh dari guru itu biasanya, dekatnya sama internet, males bertanya dan sebagainya, sehingga fatwanya, fatwa gaduh-gaduh. Kadang dia pun mengambil ilmunya dengan cara begitu, berani berfatwa juga. Ini kan repot orang. Sudah luar biasa, kerusakan. Jadi pertanyaan yang bagus sekali, bagaimana caranya adalah rekomendasi ulama. Pertama dekat dengan ulama, agar bisa memberikan ilmu secara langsung. Ulama yang benar, sejarah belajarnya, bukan terkenal. Awas hati-hati. Keterkenalan tidak jaminan. Sejarah belajar. Ini kalian, ini kan santri coba ini yang ada di sini. Oh capek belajar. Nah sekarang, belum apa-apa, sudah langsung jadi ustadz. Jadi ini kan bisa saja, kalau memang tidak, orang tidak amanat, dia bicara sesuatu yang seharusnya tidak boleh bicara. Lihat dari mana anda mengambil ilmu. Dan juga perlu kami sampaikan, semuanya. Jangan gampang anda terpesona dengan ustadz-ustadz masyur, kalau anda belum tahu betul latar belakangnya, seperti apa, pendidikannya, kayak apa. dan kami himbu kepada semuanya, kita sudah wajib kembali kepada kiai kampung kita. Itu orang ikhlas. Itu kiai-kiai kampung itu mondok bertahun-tahun itu. Belasan tahun itu mondok. Belajar agama. Nah ini yang masyur-masyur, belum tentu ada pendidikan. Maksud kami, bukan kita merendahkan yang masyur, tidak. Sebab biasanya orang hari ini, ustadz itu kalau sudah masyur, sudah kayak selebritis begitu. Sehingga, kalau sudah ini, orang-orang awam, kalau sudah punya foto sama kiai masyur, ustadz masyur, kiai kampungnya diremehkan. Wah ini celaka itu orang. Kiai kampung yang mengajari sholat, kiai kampung yang nyolati mbahnya, kiai kampung yang mandikan mbahnya, kiai kampung yang ngurusi keluarganya, diremehkan jadinya. Maka justru ini dengan pertanyaan, ini tadi kami himbu kepada siapapun. Jangan gampang terpesona dengan, oh kebiar sana. Tidak, kiai kampung di kampungmu. Yang Anda sudah pernah mendengar, dia mondok 11 tahun di sana, 12 tahun di sana, 15 tahun di sana. Itu yang belajarnya dari awal akhir, bukan nyomot, dihafal, ceramah. Nyomot, dihafal, ceramah. Bukan itu. Justru itu yang harus kami. Kami tidak bangga, di sebuah tempat, orang menghormati saya. Tapi tidak menghormati kiai kampungnya. Ini orang tidak benar, Pak. Justru kami himbu kiai kampung, itu harus di nomor satu kan. Kalau dengan kami, paling ketemu setahun sekali, dua tahun sekali, mirip-mirip-mirip begitu. Selalu kita guyon dengan mereka, guyon serius tapi. Anda ketemu saya belum pernah, tapi Anda Masya Allah, dengan saya terima kasih, semoga Allah menerima cinta Anda. Tapi kalau tidak menghormati kiai kampung, ini alamat kesengsaraan, kesombongan. Nah itu ya. Jadi kembali kepada kiai-kiai yang di kampung, urusan agama. Urusan agama. Kalau urusan kedokteran, tanya ke dokter, beda babnya. Urusan pembangunan, tanya insinyur, beda babnya. Seperti itu. Ya. Jadi caranya adalah dekat dengan tokoh, ulama, minta rekomendasi. Kadang seorang ulama yang jujur, merekomendasinya begini. Waduh. Kalau itu saya tidak tahu. Coba kamu tanya kepada ustad itulah. Suruh tanya ke ustad yang lainnya lagi. Ini ustad yang jujur. Saya tidak tahu tentang sebuah sekolah. Bunya gimana anak saya mau sekolah di sini? Oh saya tidak faham. Coba di sana ada satu ustad, tanya ke sana. Itu. Lebih tepat. Ini bukan hanya sekedar mencari-cari. Termasuk jawaban, fatwa, dan seterusnya. Termasuk memilih pemimpin pun juga demikian. Pemimpin, kalau Anda tidak tahu, jangan Anda sok tahu. Kalau saya tidak tahu, saya tidak akan pilih dia. Kan begitu. Karena saya pilih seorang yang tidak tahu kok. Karena saya mungkin kalau tidak tahu, paling tidak saya dengar ceritanya seperti apa. Calon-calon di PR dan sebagainya. Ya kalau kita ketahui, ya kita ketahui. Atau paling tidak minta rekomendasi ulama tentang orang ini bagaimana sudah dia baik kok. Dia sering hadir di majlis, dia orang begini. Baru Anda ikuti. Yang jelas Anda tidak boleh memikir dengan tutup mata. Memilih dengan tutup mata. Anda memilih dengan pikiran yang cerdas dengan memilih. Dengan kesadaran, karena Anda tangguh jawab di hadapan Allah SWT. Orang awam berusaha semampunya saja. Kalau ternyata salah-salah, Allah ampun, yang penting berusaha ya. Ada pun dikasih dan sebagainya, makanya dia selalu tutup rambu-rambu. Jangan mau dikasih. Orang awam tidak bisa memilah. Gara-gara dikasih saja, bisa saja langsung terpesona. Maka gandang-gandang sudah jangan nerima pemberian. Waduh, sudah terlanjut nerima. Tobatnya bagaimana? Tobatnya jangan pilih dia. Jadi saya ingin batasi hati mereka, supaya tidak terbeli. Yang membayar, jangan dipilih. Karena apa? Biar tidak biasa terbeli hatinya. Itu kita ingin jalan pintas. Supaya hati mereka selama tidak terkiur dengan uang. Tapi mereka menggunakan pikir dan hati mereka. Wallahu'alam iso'a. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Bu, ya, atas jawabannya. Baik, Bu, ya, nampaknya telah waktu.